Intro Bencana banjir bandang melanda kawasan usaha pemandian alam di desa Sembahe, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada minggu 30 April 2023 lalu. Sebuah mobil dan beberapa bangunan rusak terseret arus akibat meluapnya hulu sungai Deli pada sekitar jam 2 siang ini. Beruntung tidak ada korban jiwa yang jatuh pada kejadian ini. Fas peralian musim atau pancarobah akan membuat perubahan cuaca di Indonesia menjadi sangat dinamis. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seiring terjadinya bencana banjir bandang di wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Sebagian besar justru disebabkan sendiri oleh ulah manusia baik secara lokal maupun global. Saya lihat dengan sektor dan kawasan hutan itu menjadi pertanian. Jadi daya panggung air mungkin berkurang. Kemudian juga banyaknya sempadan sungai yang dibuat jadi tempat wisata, jadi rumah gitu. Jadi mengurangi sebenarnya kapasitas dari sungai itu. Rata-rata curah hujan di wilayah Deli Serdang sekitar 2.500 mm per tahun. Sedangkan beberapa tahun terakhir tercatat meningkat menjadi 3.500 mm per tahun. Sebelum kejadian banjir bandang disembahai, sebenarnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sudah mengeluarkan peringatan akan adanya curah hujan tinggi di wilayah tersebut. Badan Besar Wilayah Meteorologi 1 Medan mencatat, terjadi curah hujan sebesar 120 mm per hari, jauh di atas ambang batas normal sebesar 50 mm per hari. Sebenarnya selain hujan lebat itu terdapat beberapa faktor. Nah yang utamanya itu yang pertama ada vegetasi atau jumlah tanaman di sekitar daerah aliran sungai. Semakin minim vegetasi berarti potensi untuk banjirnya itu semakin tinggi. Selain itu ada juga kemiringan lereng atau daerah aliran sungai. Semakin curam, dia itu terdapat potensi banjirnya semakin tinggi. Dan yang ketiga itu ada curah hujan 3 hari sebelumnya. Peringatan dari BMKG semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus guna melaksanakan mitigasi bencana terutama di daerah terdampak cuaca dan rawan bencana. Hingga 4 hari ke depan, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah pantai barat Sumatra. Terutama di wilayah Aceh yang dinyatakan berstatus siaga cuaca ekstrim. Gato Trihardianto, Yudhis Tirasatria, Jakarta